Halo Sobat Pro, gue Dito, Nobar, naik Tronton pergi ke Jember, saatnya nonton Demon Slayer, season 2, season 3, gue gak minum apa-apa kok, gue gak minum apa-apa kok, tadi gue siapkan salah satunya supaya mungkin para penonton sedikit menerima lah ya dengan gaya kita, iya kan, ya kita mulailah, nanti dibilang cringe BTV, ya udah biar gak cringe gue spawn ini dulu, saat-saat sponsor dulu ya, kalian bisa memesan suara-suara, tapi saran sih kalo misalkan lo pengen nonton animenya, lo baik nonton animenya saja sebetulnya ya, ayo silahkan memesan beda, bagaimana ini, bagaimana ini, jadi kemarin tuh muncul si itu ya, si siapa? Demon kedua, tapi bukan demon keduanya itu kan pake itu kan, oh ini ini, itu mukanya normal, tapi tangannya tiga anjir, tadi liat tangannya gak? kasar sekali pada anak kecil, oh buset sekuat itu anjir, gak boleh main-main lo emang sama pilar, kan dia juga baru bangun ya, baru kuat lagi ya, oh iya dia kan masih belum full kekuatan ya, belum full kekuatan, oh ingat lo emang, lo merhatiin deh sekarang gak mabut, ah sangat merhatiin dong, oh dia udah lupa kali ya? nah bukannya udah pernah ketemu, udah pernah ketemu kan? pernah ketemu harus ya, coba lupa, semua hasilnya bukannya udah dipanggil ketemu sih gitu, udah cuma istilahnya kayak lo kalo kuat banget, lo bakal memperhatikan semut-semut yang melewat gak sih gitu loh, doi aja lupa ya? iya, apalagi gue, mending kita skip aja openingnya, kayaknya gue gatau di penonton Kimetsu, jangan lah ntar kita lagi kocak, jangan di skip dong, gimana sih gak asik banget lo, oke udah tuh, udah udah kita full kita full, keren keren keren, betul tapi emang keren, betul gue emang seriusan beneran bilang ini keren, karena di episode sebelumnya juga gue bilang ini keren banget animasinya, kalo lo pengen dengerin sama lagunya ya jangan dengerin disini lah lagunya, dengerin lagunya langsung aja, gitu loh, kalo lagi opening ini gue bakal banyak ngomong, karena kena copyright kalo kita gak ngomong guys, coba kalian upload full episode di Monslayer di Youtube kalian, kalo gak kena copyright gue kasih lo jempol nih, gak mungkin apalagi Kimetsu anjir, tapi gimana endingnya udah ada belum ya? belum, kan endingnya pas ini, endingnya dikasihnya lagu opening ya, siapa endingnya belum tau sih, tapi memang apa sih animasinya, karena dari awal udah diniatin sih ya, kalo yang dulu kan, iya kan istilahnya kalo di, mungkin karena di awal tadi ya berantem-berantemnya kan udah lumayan ya, ada sih kaza juga gitu, kalo yang kemarin kan awal-awal lo malah main bareng sama mbak-mbak di ini anjir kan, main sama, eh, itu ya, Purwa Rupa Yoruichi, siapa cok Yoruichi? Udah kabur tuh bocilnya, kamu baik-baik saja bocil, cepet banget deh si Tanjiro, kagal sadar tuh sih, lah, udah diselamatin anjir, malah marah anjir, apaan sih bocilnya gak jelas? kenapa? kenapa dia disini be? oh tuh 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 tuh, tangannya tiga anjir apaan tuh? iya tuh, tangan tiga palanya kayak gitu, itu orang gak tau apa sih? banyak orang bisa bahkan tak bisa tahan, apalagi kamu, ah itu please, itu siapa bro? tau anjir kenapa sih malah, malah sih bacot-bacot, ini anjir, gue udah bakal tau, itu yang di belakang, tangan enam siapa? budaya 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 budaya, kamu menghalangi Hashira, wah parah, gue gak nyangka aja, gue kira bocil kayak gini, bakal yang kalem-kalem atau apa, ternyata, sombong banget tuh lah tuh, yang serius, bocil-bocil serius gitu kan, emang ini bocil? dia paling muda sih, lebih muda daripada Tanjiro, gitu, ah, karena kalian hanya bisa membuat senjata parah banget, hanya di roasting, kalau gak ada mereka juga, lu gak punya pedang, bertindaklah sesuai dengan posisimu, itu rambutnya gitu? sedang apa kamu? kesal bro, kamu tidak punya simpati dan keji? apa kamu? salah teknis tidak salah, iya sih iya, ya berarti sebenernya, kena kebanjiran fakta aja gitu, iya, cuma penyampaiannya gak bener, tapi ini anak kecil, belum ngomongnya beda-beda dong, nah, si kakek yang bikin, si mana kemarin? si mana kemarin? Hotaru, Hotaru, Haga Nezuka, cute, Hotaru, wah, ini gila-gila jurus khas Naruto ya, talk no jutsu, itu sama-sama bertarung, setiap hari bertarung, sih, maaf saja, Bacot lo katanya gitu, puset bus, hasilnya bro, Jadi gak dijelasin tadi si yang Rangkannya Oh datang-datang si kakek Gak usah jauh-jauh kemana kemarin tuh Oh dia kabur Ih parah banget aja Oh dia tau tiba-tiba Tercium ya Tercium baunya Ya iya iya Percaya lagi loh sama bocil tadi udah mencurigakan banget Kunci apa sih kita bahkan belum tau kunci apa Iya konteksnya Kunci belum tau apa Abis itu tadi yang Siapa Sama si demon pertama juga gak dijelasin siapa sekarang Tapi itu temennya Asya betulnya Oh ngikut tadi ya Gatau sih Masih ada di belakang gak sih Biasanya Lah Nah ini baru mau nanya mau nanya dia Lah ini peti tadi orang Boneka Oh tadi yang itu kali Tuh orang tadi yang membawanya tuh Oh dibawa sama si pilarnya Untuk menggerakkan boneka itu Oh gak tau boneka Oh tau gak sih boneka yang diputer-puter kuncinya Jadinya digerak Mungkin kuncinya maksudnya itu bukan kunci-kunci yang buat buka pintu Boneka itu istimewa oke Boneka-boneka itu lebih kuat daripada manusia dan bisa melakukan 108 gerakan Bagus berarti kalau 108 Mungkin boneka lain cuma 10 gerakan gak Rupanya karena itu Oke Boneka itu sudah Sudah apa Oh Oke Jadi bukan Oh lagi latihan tuh Ini bonekanya ini Iya tuh 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 Ternyata boneka doang Tapi mirip banget sama si demon Iya Waduh waduh Boneka doang tuh Sugo ini Baru tau gue udah ginian Oh Emang masih sengajain miripin ya Gak tau Oh Youtube pendekar sumbuan dia Ada bener Oh beneran punya 6 berarti Tapi gak punya 6 Oh gak kak tuh 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 Oh dia niru gerakan Jadi kalau bikin robotnya si orang itu perlu 6 tangan Kalau gak gak sekuat yang biasa Oh Nah Tapi dia inget nih siapa anjir gitu Oh buset Sengoku Sengoku 3 abad yang lalu Berarti ini tahun berapa nih Tanjiro? 1800 ya? Sengoku tuh 1500 Oh udah Berarti gak jauh-jauh amat dong 1800 Di kita lagi ada dendel Oh Oh ini lagi jaman yang VOC ya Kita lagi masih sibuk Sama Belanda Ayahku wafat secara tiba-tiba Ayahku wafat secara tiba-tiba Ini cerita backstory nya Oh dia lahir di Desa kampung penempa pedang tapi Gak bisa nempak Gak bisa Benerin boneka-boneka ini juga Udah kami hampir sama Kan salah sama bocil dia Siapa tuh? Keturunan pengguna ilmu nafas matahari Lah sokap Ini yang dari itu Bosnya itu Iya burung ngasih master Lucu ya? Baru tau gue bisa ngomong Kamu gak kayak tok itu ya? Keturunannya pengguna ilmu nafas matahari Loh bukan yang Tanjiro jurusan itu juga pake matahari juga? Matahari juga Apa api itu? Bukan api Tanjiro kayak matahari Matahari ya? Kan awal-awal di cerita Marehu kan? Iya Iya yang pas kemarin itu Nah Kan Ingat dia Bego ya? Memang kamu Memang kamu Suaranya tampak familiar anjir nih Yakin gue sayu mahal Anya Anya Maaf deh Kurang aneh ya? Hidup lu gimana aja Kena roasting sama gagak Ingatan warisan Itu cerita umum di kampung kami Oh Baru tau Bisa mengwariskan ingatan Iya kalo dipikir-pikir yang di dalam ingatan dia itu kan Ingatan bapaknya kan? Iya bakal Waktu lagi Kamu anak baik ya Terima kasih Siapa namanya? Oh belum kenalan ya? Eh keren banget namanya Kotetsu Gagang betina bengal Oke gausah diituin Oh kalah 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 ya Oh dia justru ga mau Pakai kan nanti rusak ga sih? Terus ga bisa dimenerin Iya Zirahnya rusak Tuh 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 Kan dia ga bisa menerim Dia marah dia Woi Berarti di Tanjiro bakal ngelindungin ga sih? Nanti Suruh ngelawan dia aja gitu ya Latihan sama gue aja tuh Iya Waduh waduh itu sampe marah banget tuh Si Kotetsu 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 ke Kotetsu ke Meski kondisi gue saat belum terima saat ini Aku udah sedih kesini Ini bakal ketemu yang aneh aneh ga sih? Misalnya ketemu sama yang kemarin Mau ga? Kotetsu Kotetsu ke Kotetsu ke Coba baca subtitle doang kemarin ada yang komen Ya udah oke Gue tidak baca subtitle Aduh Hehehe 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 Gak bisa sebenernya gitu Gue gak bisa supaya Aku percaya ada orang yang menggantikanku Gak mungkin mati lah Tanjiro hanya ada pemeran utama Kan dia gak tau dia pemeran utama Oh bener juga Dia kan taunya mungkin yang lain Soalnya dia gak kena spoiler sama penonton Iya Jadi dia gak tau Hehehe 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 Yang itu ya Tetap saja Bau busuk luar biasa dari gagaknya tuh Meskipun ngomongnya kebanjalan fakta gitu gak ada niat jahat berarti Si siapa namanya kemarin tuh Tokito. Tokito, tiba-tiba hujan. Yah! Benerin, benerin. Ya masih 10 tahun, gue juga bingung kenapa bocah 10 tahun udah menyerah anjir. Dia selama hidup dia, dia apain sama kampungnya sampe-sampai sedepresi itu, gue bingung kan. Bisa, bisa, tenang aja sih. Ayolah. Nah, kan kita bantuin. Aduh, kan. Emang kayak boneka yang itu yang gerak-gerak gitu ya? Boneka khas Jepang kalau gak salah namanya apa ya? Karakuri. Gue takutnya tiba-tiba berubah jadi yang asli nih. Anjir kok. Gerak-gerak. Tuh kan, tuh kan. Kok kayak alarm HP aja? Lah, obrol-obrol lagi. Wah, khawatir dia. Hah? Kok suara langsung gitu? Tuh. Oh, jadi kita latihan sama dia. Boleh sekarang ya? Bukannya badan dia masih lemas? Bukannya. Bukan. Terpaksa latihan deh. Latihannya gak ditunjukin tapi animasinya. Oh, ditunjukin nih. Oh, diganti gak pake pedang asli. Buset, coet, 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 coet. Oh, sisa lima gak itu tadi potong satu. Kan diambil pedang asli. Ayo potong lengan Tanjiral. Kasakannya nih padanya. Buset. Cuma begitu doang. Dasar sampah masyarakat. Buset. Buset. Kepala rumput laut. Cebol. Kerjil jelek. Oh, buset. Sadis juga nih orang. Ini bener nih salah didik. Ini bocahnya nih. Iya ya. Tapi disdepresi itu sekarang semarahin. Dik-dik capek sih sebenernya. Tau. Harus dibilang begitu. Gerak lagi. Ayo. Tanpa dibilang pun. Hebat ya. Bisa santai gitu kayak. Udah tau bakal diserang dari mana ya. Bener-bener jangan kalah. Ya udah. Tenang-tenang lu kalo tiap monolog kan selalu slow motion. Nah ambil kesempatan dulu. Jadi lu monolog terus gitu ya. Ngomong terus aja. Lu kan kepukul karena gak monolog dia. Jadi yang tadi bapak-bapak yang bikin pedangnya. Cabut aja udah gitu ya. Iya jadi gak mau. Gak mau bertanggung jawab atas pedang yang bikin hancur. Next episode. Gak gue dia. Kok pintar dia. Gak gue berantem parah si anak kecil ini ternyata. Padahal tadi baru si Tanjiro bilang dia anak yang baik kan. Iya. Terus sekarang di roasting. Buset dah. Nyesel gue. Buset. Wow. Aduh wajir. Kepala jual nih masih. Tahan lah. Udah lima hari. Belum pulih wajir. Tunggu dulu mampus. Latihan terlalu Sparta. Agak kuat. Dipaksa kan. Latihan dari ngebak merah. Terlalu terbisa mengganti instruksinya. Anjir kasihan banget. Ya Allah lu baru sembuh. Baru luka-luka. Berdarah-darah lawan Giyu Taro anjir. Ayo Tanjiro keluarkan kekuatan lu. C'mon. Dia jadi ngikut-ngikut doang gak rasa bocil gak sih? Iya. Dia terlalu soft buat bocil sih. Ingat adek-adeknya kan. Oh iya tapi... Lama-lama jadi jago. Bener. Lama-lama jadi jago. Gak tidur, gak makan. Lah? Beli bener diambang kematian lanjir. Ya jatuh. Ya. Di dalam sungai gelapin berat. Udah gak bisa balik nih. Dipijat-pijat oleh tangan dan tangan. Oh ada apa nih dibawah nih? Dipukul sama si itu gak sih sama si boneka tadi? Memiliki bau masih kayak di dalam air. Apa dapet jurus baru nih? Hah? Nah itu tuh bener. Oh iya mulai bisa mencium lagi. Ada bau baru. Kepala bagian kiri. Oh serangannya ya? Serangannya mau kemana ya? Bagian-bagiannya ya? Si pedang itu mau nyerang kemana? Kayaknya tau dia langsung tuh. Wow. Wow. Serang kaki langsung. Oke mantep kena satu bro. Yeay. Dapat makanan udah. Alhamdulillah. Sebenernya warga-warga lain bisa aja ngasih makanan. Kenapa tiba-tiba jadi tanggung jawab si bocil. Sebenernya sih gitu ya. Uwe. Wuss. Oke oke oke. Set set. Aku tau kurang ada. Wee. Senang saya. Buset niat. Buset. Buset. Ya maan Tanjiro. Nah tarik-tarik dulu apa. Tarik nafas dulu tarik nafas dulu. Buset. Dapet ilmu baru dia. Jadi dari baunya ya. Bau-baunya dia mau nyerang leher. Bisa kena? Kenapa udah mau mikir gitu kan. Ya di belokin. Nah kan. Bisa gitu ya. Dari depan sini bisa ya. Ayo ngomong banyak. Itu ber slow motion terus ngomongnya sempet kan. Iya makanya ngomongnya sempet kan. Kamu terlalu baik Tanjiro. Langsung-langsung sekarang udah. Bisa begitu aja. Wih. Wih. Aku ingin agak menjadi lebih kuat daripada siapa pun. Siapa keren? Wih. Bener sepot lehernya. Ah pedangnya hancur. Yah pedangnya hancur. Kalah gak tapi. Wih. Berhasil tuh. Jago lu. Oh pedang lagi. Ini yang dibilang sama kemarin gak sih harta karun itu. Oh senjata harta karunnya ya. Ini ya. Iya ini kali senjata harta karunnya. Mungkin kita kira pistol. Eh siapa tau itu pas diangkat. Akabat tuh gak bisa dua gitu ya. Anjir udah 300 tahun pedangnya. Dari Sengoku. Oh berarti pada era Sengoku ya. Iya gak. Oh jamannya itu pedang orang aslinya. Oh kali ya. Pedang siapa? Oda. Ada yang. Gak tau siapnya. Nah sekarang baru kita mendengarkan endingnya. Minum susu dulu bentar. Eh iya. Gue lupa diambil susu anjir. Salah. Udah nanti bikin depan. Bikin depan. Bikin depan kita siapin ya. Tumpah gak nih? Enggak kan lu pake gelas. Aman. Kasar lah. Kasar lo. Kasar lo kalo ngomong. Eh iya gak boleh kan gak ada disini yang gituan. Gak ada gak ada. Gak boleh. Gak ada gak ada. Ini animenya kan friendly banget. Tapi betul ini lagunya siapa nih? Tau. Tebak-tebakan. Gak pernah. Kayaknya gak mungkin gak terkenal gak sih? Iya kalo key message pasti artis gitu lah ya. Lagi have fun dia disini anjir. Di flashback. Oh dia lagi. Menu automation lagi. Oh gak gak. Eh iya sama aja bener. Iya sama. Sama milet juga. Berdua lagi. Oh bareng lagi. Sepaket. Enak juga. Yang ini animasinya gak terlalu banyak ya. Ini powerpoint. Powerpoint aja. Capek istirahat dulu lah. Yang diawal aja itu opening aja dah. Ini bahkan gak ada Tanjiru dan kawan-kawan aja. Cuma sih pilarnya doang. Gak apa-apa kan mereka jarang muncul. Oh oke. Screen time-nya gak banyak banget kan. Bah dulu rambutnya rambutnya begitu. Let's go. Ya jadi itu dia episode kedua dari Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Season ke. Season ke. Berapa? Tiga ya. Season tiga. Episode kedua. Di mana? Ya sebenernya latihan doang. Tetap tidak menjawab pertanyaan. Siapa yang ada di. Yang ketemu Bapak Tanjiro. Apa hubungannya sama yang pertama. Kayaknya emang akan setiap kemarin lagi. Jadi emang akan pelan-pelan nanti dikasih tau di. Menuju akhir gitu. Ya tapi kan dia tadi dapet pedang baru ya senjata baru. Jadi si Bapak Hotaru itu sudah tidak berguna lagi tampaknya. Iya senjata baru yang dan yang apa katanya kuat banget kan. Katanya kan emang senjata rahasia soalnya kan. Jadi sebenernya buat apa kita cari yang dikit senjata lagi. Jadi gak perlu penempa sebenernya. Lu tinggal cari harta karun aja dapet. Iya bener. Ya jadi itu dia Kimetsu no Yaiba. Episode kedua kita akan terus reaction sampai tamat. Jadi langsung aja di subscribe Kukul Nobar. Kita ketemu lagi di video-video reaction tadi guys. Gue Ams. Gue Dito. Marah-marah bro. Tunjukkan kualitas fans Kimetsu tolong. Bye bye.